Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, salatu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Amabat Saya bersama Dr. Ujang Hartono MM Beliau adalah seorang dokter di manajemen pendidikan Manajemen pendidikan agama islam Kita mau dengar-dengar atau kita mau interview nih wawancara tentang bagaimana semangat beliau ini untuk belajar karena belum menyelesaikan program PhD atau doktoral ini di usia berapa 50? 50 tahun Nah kita nanya dulu nih, kenapa Pak dokter sudah usia 50 tapi masih semangat kuliah nih Karena teman-teman saya yang ada yang umurnya 71 ada yang lebih tua lagi, itu mereka semangat banget Oh berarti ada yang usia 70 juga masih semangat banget gitu ya Saya gak mau kalah lah sama dia Iya betul, gak mau kalah Tapi akhirnya dia kita sudah dan meninggal Oh Masya Allah Jadi kita sudah langsung meninggal gitu ya Ya udah itu berarti rahimahullah lah Tapi selain selain tadi kan istilahnya itu iri yang baik gitu ya artinya itu menyemangati orang lain Nah tapi selain juga ngeliat teman-teman itu 70 tahun kuliah lagi apa sih sebenarnya yang yang menjadikan Pak dokter ini ingin kuliah lagi di usia 50 Terabul ilmi faridotun ala kulih muslimin wal muslimatin Jadi menunggu ilmu itu dari buayaan sampai liang lati itu harus kita terapkan Itu wajib ya Jadi faridotun ala kulih muslimin artinya itu wajib bagi setiap muslim dan muslimat gitu ya Nah terus kira-kira Pak dokter ini memang dari dulu suka belajar suka baca buku atau seperti apa waktu ini Ya Saya memang senang baca Kenapa tuh senang bacanya tuh kira-kira dari mana tuh bisa senang membaca dari pendidikan orang tua atau sendiri atau apa Itu belajar sendiri aja Bahwa kita nih bertambah ilmu dengan membaca buku itu Dengan membaca buku kita tidak perlu memoncari atau menanyakan gimana tapi kita akan bertambah bertambah pengalaman atau bertambah ilmu lah Hmm Jadi dengan membaca buku ya Tapi ini Pak dokter ada gak tips gitu kan sekarang tuh masyarakat itu sebagian ini ya ada yang tidak suka membaca buku nih terutama gimana nih solusinya nih Itu biasanya kita pakai ball pen ya Hmm Kita garis bawahin Poin-poin yang positif misalnya apa di garis bawahin Oh itu ketika teknis membaca ya Enggak kalau ada orang yang tidak suka membaca nih kira-kira seperti apa motivasinya solusinya dari Pak dokter nih Jadi orang malas baca gitu gak suka baca gitu kan kan generasi kita juga jarang baca buku buku sekarang sudah mulai hilang kayaknya tuh udah mulai berkurang kira-kira gimana caranya karena Rasulullah juga disuruh untuk membaca Hmm Oh iya suruh untuk membaca ikro itu ya Ya ikro Ikro Nah terus kenapa jadi kok masyarakat muslim kok jadi tidak suka membaca kurang membaca gitu kenapa kira-kira ya Mungkin sudah kebanyakan ini lah kebanyakan buku atau apalah Hmm atau kebanyakan media sosial kali gitu ya Hmm yang bikin jadi akhirnya apa malah gak suka membaca Oh pada waktu itu suka dari kecil suka membaca gitu ya Hmm Tadi manfaatnya banyak ya ketika kita itu suka membaca sebenarnya gitu ya Kalau anak sekarang juga agak kurang kecuali membaca buku pelajaran gitu ya Jadi memang minat minat baca itu kemarin tuh masih agak kurang gitu walaupun gak lemah sekali tapi minat baca di Indonesia ini masih agak kurang nih gimana nih untuk anak muda nih agar mereka itu suka membaca Pak Doktor nih agar anak muda itu suka membaca bagaimana tipsnya nih Ya kita harus selalu berusaha Hmm Bahwa kita ini Hmm manusia memiliki Indra yang sempurna Hmm Kita dikasih mata kita dikasih hidung dan sebagainya Hmm Karena itu kita harus memaksimalkan persatuan kita dengan jalan membaca itu Hmm Jadi kita diberikan baca indra kemudian itu salah satunya mata itu untuk membaca gitu ya untuk membaca gitu ya Oke Mudah-mudahan nih Pak Doktor jadi bangsa Indonesia itu menjadi bangsa yang suka membaca dengan membaca itu menjadi wasilah menjadi perantara media untuk pengembangan ilmu pengetahuan tentu saja gitu kan ya Oke Pesan terakhir dari Pak Doktor nih untuk apa generasi muda agar suka membaca agar suka belajar agar mau kuliah terus gitu nih silahkan Ya kita harus mencari buku baru ke toko buku atau ke ke apalah bookstore mencari-cari hal-hal yang positif atau hal yang baru lah ya yang sedang digelosi orang misalnya Hmm Oke salah satu saranannya itu ya Jadi pergi ke toko buku kemudian melihat bagaimana perkembangan ya ataupun kan zaman sekarang juga bisa pakai ini Pak Doktor ya bisa pakai apa internet ya sekarang toko buku kan kayak apa sih namanya tuh yang Gunung Agung aja udah tutup dia udah tutup artinya agak berkurang gitu sekarang orang lebih senang melihatnya itu di internet kemudian juga di amazon.com kemudian juga ada di google book dan di marketplace itu kan yang jualan buku juga banyak juga disitu ininya gitu jadi gak perlu pergi kemana-mana apalagi sekarang dengan chat GPT itu dengan mencari informasi apa saja itu langsung kita bisa temukan gitu tanpa sulit-sulit sampai beli gitu ini yang mengakibatkan industri buku itu berkurang Pak Doktor ya mudah-mudahan lah kita berdoa mudah-mudahan apa namanya buku kemudian juga pengetahuan bisa berkembang sehingga Indonesia ini umat Islam Indonesia ini menjadi negara menjadi bangsa yang maju ya Pak Doktor ya kayak demikian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum 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 Terima kasih.